Begitu juga dengan sikap Fir'aun tentunya, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran banyak cerita bagaimana Fir'aun memungkiri janjinya. Jadi pada saat didakwahi oleh Musa AS, dia gak mau dengar, Fir'aun gak mau dengar. Lalu Allah datangkan masalah-masalah besar. Yang pertama datang banjir. Banjir besar menimpa seluruh wilayah Mesir pada saat itu. Dan mereka tidak bisa sama sekali menghilangkan banjir itu. Karena waktu itu istana Fir'aun berada di sebelah sungai Nil. Makanya dia mengatakan Inilah lihat air ini mengalir di bawah kakiku. Untuk mengajak kaumnya supaya beriman kepada dia sebagai Tuhan. Atau banjir besar. Setelah mereka musyawarah Fir'aun sama para penasar-penasarannya, bagaimana caranya ini? Maka mereka mengatakan, coba kita minta kepada Musa. Mungkin Tuhannya Musa bisa hilangkan ini. Banjir mengganggu kita. Karena kita sudah coba segala macam cara, gak bisa. Memang sungai Nil dan Laut Merah dua-duanya menghimpit Mesir, meluap. Makanya yang mereka lakukan, datanglah kepada Musa. Satu jurubicara Fir'aun. Dengan alasan mereka akan beriman kepada Allah. Kami akan beriman kepada Tuhanmu, hai Musa. Yang penting Tuhanmu hilangkan banjir ini. Musa bilang, benar? Benar. Di depan mereka Nabi Musa al-Azhar mengangkat tangan. Angkat tangan. Ya Allah, hilangkanlah banjir ini sebagai tanah-tanah kebesaranmu terakhir Mesir. Hilang banjir itu. Beriman Fir'aun? Tidak. Tetap dia pungkiri janjinya sama Allah. Padahal tadi dia bilang, memang dia mau beriman. Ah, enggak ini banjir memang alasannya. Karena kebetulan memang sudah saatnya surut. Padahal tadi dia bilang, akan beriman. Allah datangkan cobaan yang lain. Allah datangkan setelah banjir itu, katak. Banyak sekali. Satu Mesir penuh dengan katak. Ribut. Sampai di tempat-tempat tidur Fir'aun. Di dalam istananya penuh semua. Maka Fir'aun berbicara sama para penasihat-penasihatnya. Termasuk Haman, panglima perangnya. Yang juga dijamin masuk neraka bersama Fir'aun. Iya. Sampai termasuk kita dilarang untuk menggunakan nama-nama yang sudah Allah siksa. Begini Fir'aun, Haman. Enggak boleh pakai namanya. Itu kan. Korun. Ini orang-orang yang memang Allah s.w.t sudah binasakan. Ulama hadis sepakat ini tidak boleh dipakai nama-nama mereka. Yang jelas kumpul, lalu bermusyawara. Kira-kira seperti apa ini? Suruh pasukan sebesar apapun. Banyak pedang yang dipakai. Anak panah. Tapi lawan katak. Dibunuh satu, muncul seratus ekor. Enggak bisa. Penuh semua. Ribut. Mereka enggak bisa tidur. Tanda-tanda kebesaran. Tujuannya hanya untuk beriman kepada Allah. Musyawara lagi. Mau menipu lagi. Dalam majlisnya itu, Fir'aun bilang lagi. Apa ini solusinya? Kata penasihatnya, enggak ada cara lain. Minta pada Musa. Enggak ada solusi. Kita enggak bisa. Pasukan kita sebesar apapun enggak bisa lawan katak. Enggak ada yang bisa lawan katak ini. Dibunuh satu, banyak yang datang. Seratus ekor. Keluar terus dari sungai Nil sama Laut Merah. Enggak habis-habis. Baik, minta. Janji. Janji akan beriman. Panggil lagi Musa. Musa sama Harun datang. Kami akan beriman. Mintalah kepada Tuhanmu. Bohong lagi. Nabi Musa percaya ini. Yang kedua kali. Minta kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka penuhi janji mereka. Hilang kata itu. Depan mata mereka, mereka lihat kata-kata itu. Loncat ke Laut Merah sama ke sungai Nil. Habis. Tiba-tiba seketika. Tanpa diperangi, tanpa diapun. Beriman ke Fir'aun. Tidak juga. Masih dia mengatakan, oh saatnya hama ini hilang. Allah datangkan beberapa hari setelah itu saja. Kummal. Kummal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah belalang. Kayak serangga datang. Lalu menghabiskan semua persiapan mereka. Semuanya habis. Tidak ada yang mereka bisa. Maaf, bukan kummal. Kummal itu kutu. Tapi Allah datangkan sebelum kutu ini belalang dulu. Jarad. Dalam Al-Quran dikatakan. Datangkan semua persiapan gudang makanannya Fir'aun habis. Semua hasil yang mereka mau panen di pertanian mereka habis. Mereka berusaha perangi. Fir'aun marah-marah suruh perangi semua belalang. Bagaimana caranya perangi belalang? Sama dengan kata sebelumnya. Tidak bisa. Tapi Fir'aun terus mengatakan pada penasihatnya ini sihirnya Musa. Makin hebat dia. Surah dinasihati juga sama sebagian penasihatnya. Jangan gini-gini. Termasuk istrinya As yang beriman mengatakan. Kenapa kok begitu bersikeras? Hai Fir'aun. Musa cuma minta beriman kepada Allah. Dan lepaskan Bani Israel bersama dia. Atau kalau tidak mau beriman. Musa cuma minta Bani Israel jangan diperbudak lagi. Diizinkan tinggalkan Mesir. Buat lagi janji palsu. Yang ketiga kalinya. Mau beriman. Mabi Musa AS masih sabar. Percaya. Setelah itu. Musa berdoa. Terbang belalang-belalang itu mereka lihat dengan mata kepala mereka. Terbang meninggalkan Mesir. Fir'aun sempat berdiri di teras istananya. Melihat itu terbang. Depan matanya. Juga tidak beriman. Sampai Musa AS datang. Menagi. Ini harus dijanji Allah harus ditepati. Maka pernah saja Musa mengatakan. Fir'aun bilang sabarlah. Fir'aun Musa. Kita coba. Kalau Bani Israel sekarang kita lepaskan bersama kamu. Nanti akhirnya. Mesir kosong. Tidak ada yang bekerja. Orang-orang Mesir tidak biasa bekerja. Waktu itu dianggap sebagai tuan-tuan. Majikan. Suku Kipti ini. Tunggu dulu sampai semua lambung-lambung makanan kami penuh. Lalu kemudian kami. Coba. Melepaskan Bani Israel. Maka Nabi Musa nasihati Bani Israel. Agar sabarlah. Beginilah dan seterusnya. Bani Israel mengatakan. Mereka menipu kohai Musa. Kita coba. Kali ini kita berikan kesempatan. Sudah. Mereka kerja keras. Tumpullah tanam-tanaman. Penuh. Kembali. Gudang-gudang makanan mereka. Tetap saja mereka tidak beriman. Allah datangkan lagi setelah itu kutu. Yang datang. Menggigit badan-badan mereka. Dan uniknya subhanallah. Yang dikena ini hama. Itu adalah. Orang-orang Kipti saja. Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa AS. Tidak kena pada saat itu. Mereka gatel-gatel. Mereka gak bisa tidur. Bengkak-bengkak semua badannya. Sama lagi minta juga begitu. Tetap saja tidak mau beriman. Setelah Musa AS berdoa juga hilang. Sama. Terakhir itu Allah datangkan. Sungai Nil berubah jadi darah. Setiap kali mereka mau minum air. Berubah jadi darah. Kecuali Bani Israel. Kalau Bani Israel pegang mau minum. Jadi air. Kalau orang Kipti. Sukunya Fir'aun mau minum. Dari darah. Sama juga begitu. Minta-minta. Mohon-mohon lagi. Akhirnya. Nabi Musa minta. Hilang lagi. Mereka tidak mau beriman. Terakhir. Musa AS. Membawa secara paksa Bani Israel keluar. Dan dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya tenggelam dan Fir'aun di sungai Nil. Atau di Laut Merah. Itu tentu. Kisahnya sudah mesyur. Tentang masalah ini. Kalau saya cerita tentang Fir'aun tentu panjang. Tapi ini contoh-contoh saja pembangkangan mereka.